Intro Untuk mematapkan program ekonomi kerakyatan bakal calon Bupati Tanah Toraja Gencar melakukan kunjungan pelatihan Guna memenuhi semua sektor dalam menjalankan program revolusi ekonomi kerakyatan bakal calon Bupati Tanah Toraja Insinyur Legius Paliling terus melakukan persiapan di berbagai kebutuhan demi telaksananya kegiatan serta program-program yang akan dijalankannya Seperti salah satunya dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di bumi laki pada data Tanah Toraja Legius bertujuan akan mendirikan pabrik air terapi kesehatan dengan memanfaatkan sumber air dari alam yang akan diproses menggunakan teknologi meliputi standarisasi Guna memenuhi kebutuhan akan air minum bagi masyarakat Tanah Toraja Bakal calon Bupati Tanah Toraja Insinyur Legius Paliling didampingi oleh Ketua Umum Kooperasi Multidaya Nusantara III Robi Irawan Wurat Moko mendatangi salah satu pabrik air terapi kesehatan yang dikelola oleh Kooperasi Multidaya Nusantara III di Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapok, Kota Depol Sabtu tanggal 21 Maret 2020 Berangkat dari rasa kepedulian serta ingin mengabdikan dirinya untuk masyarakat Tanah Toraja Legius Paliling terus berupaya membangun kepercayaan masyarakat agar kelak ia terpilih menjadi Bupati di Tanah Toraja dengan menjalankan ekonomi kerakyatannya Beliau menyebutkan bahwa dalam menjalankan sistem kooperasi di Tanah Toraja tidak hanya mendirikan budidaya ikan lele yang menggunakan sistem bioflok saja tetapi ia pun akan membuat beberapa depo serta pabrik air yang dikelola secara baik Hadir bersama istri, bakal calon Bupati Tanah Toraja Legius Paliling dipandu langsung oleh owner Suryanto dan didampingi oleh Ketua Umum Koperasi Multidaya Nusantara III Robi Irawan Wiratmoko bersama istri saat melakukan kunjungan di pabrik air minum murni di Kelurahan Jatijajar Salam Merdeka Berdeka Kali mengudara, siap menguasai daratan Sekali buat program, siap mengaplikasikan Jangan surutkan semangat kami Raku-raku bersama kami, mundur!